Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini akan mau sharing tutorial bagaimana cara transfer file dari handphone ke televisi android so pasti dengan cara yang mudah ya yang sobat perlu install yaitu beberapa aplikasi untuk yang di televisi sobat silahkan install yang namanya aplikasi sobat bisa install yang namanya file commander yang ini ya jadi sobat install terlebih dahulu di TV tunggu sampai televisi ini selesai menginstall aplikasi file commander ini setelah selesai terinstall sobat ambil handphone dan install aplikasi yang bernama files by xiaomi nah yang ini ya file manager free and easy by xiaomi ink oke di TV sudah terinstall dan di handphone juga sudah terinstall selanjutnya sobat koneksikan handphone ke wifi yang sama jadi disini akan sudah terhubung di wifi almera family nah untuk di televisi juga sama sobat harus koneksikan di wifi yang sama setting nah ini network almera family sama ya oke langkah selanjutnya pegang handphone sobat kemudian buka aplikasi file manager xiaomi ini open nah disini contohnya saya akan transfer ini nih file apk puvin tv nah disini adanya di folder download jadi sobat ingat-ingat file yang mana yang mau ditransfer ke tv biar mudah nanti di cari di televisinya nah contohnya ini disini download nah disini puvin tv ya jadi sobat bisa lihat ini nah ini saya akan transfer ke televisi nah kemudian sobat klik 3 ini kemudian pilih connect to computer nah kemudian sobat start dan pilih portable not secure dan klik ok nah disini sobat bisa lihat ini dinamakan IP address ya jadi IP address untuk handphone ini yaitu ftp.2 slash 192 168 0 116 titik 2 2121 oke jika handphonenya sudah seperti ini sobat diamkan saja kita lanjut ke televisinya nah di televisi sobat masuk ke aplikasi yang bernama file commander nah untuk search aplikasi ini sobat bisa tekan tombol home kemudian pilih file commander nah di file commander ini sobat bisa oke kontinnya saja kemudian ini di next di next di next lagi nah disini sobat pilih yang oh ya ini di allow dulu jika ada notifikasi seperti ini oke nah jika sudah seperti ini sobat harus pilih yang kiri terus ke bawah aja nah pilih ftp kemudian di klik ok nah disini kan belum ada ya ftp servernya nah sobat bisa tambah dengan mengklik tanda plus ini yang ada di pojok sini oke nah kemudian pilih tipenya ftp nah servernya sobat pegang lagi handphone nya dan masukkan alamat ini 192.168.0.116.22121 jadi setiap handphone itu berbeda-beda ya untuk wifi nya jadi jangan lupa sobat catat IP address ini dan sobat masukkan disini 192.0.1.168.0.1.168.0.1.168.0.1.1.6. oke nah jika sudah sama nah yang 21212.1 nya ini sobat taruh di port port nya dimasukkan 211 lagi kemudian pilihnya pasif ya dan jangan lupa centang anonimus nya oke kemudian pilih ok ini pilih ok nah disini sobat bisa lihat sudah terregistrasi untuk handphone ini oke kemudian pilih server ftp ini klik ok aja nah disini otomatis si file commander ini membaca isi dari handphone ini jadi isi foldernya apa aja filenya apa aja ini ada di handphone ini nah kita tadi mau copy poofin ya ke televisi jadi tadi itu adanya di folder download kemudian sobat bisa cari yang namanya poofin nah ini poofin tv browser udah ada ya kemudian sobat klik yang tiga ini di klik kemudian sobat copy copy ya copy terus sobat pindahkan ke internal storage taruh di download aja nah untuk pastenya sobat bisa arahkan buletannya ke sini nih paste ini paste jadi sobat tinggal klik ok aja tunggu sampai transfer file dari handphone ini ke televisi selesai ditandakan dengan ini ikonnya sudah benar-benar sempurna dan sobat bisa install aplikasi ini oke cukup sekian tutorial kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe untuk mengembangkan channel akan sharing wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next video sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax